DPRD Kebumen juga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kabupaten Kebumen tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen Senin 19 Februari 2024. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Sarimun dihadiri Wakil Bupati Rista Wati Perwaningsi, Asisten Segda, Staf Ali Bupati, Pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkap Kabupaten Kebumen. Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya Restu Gunawan mendukung dan menyambut positif peraturan daerah ini, namun harus tetap memperhatikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, perlu perhatian pada peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja dan penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memberi kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pemberian perizinan tunggal untuk kegiatan usaha risiko rendah sehingga diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan indeks daya saing daerah Kabupaten Kebumen. Sedangkan fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicara Agus Hamim meminta pemerintah daerah terus mematangkan sistem perizinan yang memudahkan warga untuk mendapatkan kepastian usaha. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV memberitakan.